Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel kelinci picture Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Kira-kira apa saja pohon yang harus kita tanam di sekeliling rumah kita Selain sebagai pakan alternatif Tanaman ini juga bisa untuk sebagai obat kelinci kita Yuk kita saksikan beberapa pohon Selain rumput-rumput yang kita tanam Untuk pakan kita Kita juga nanam perikantera Nah ini daunnya agak lebar Lihat ya bandingkan dengan tangan saya Ini atasnya halus-halus Tapi agak sedikit berlogut gitu ya Bawahnya juga seperti itu Kalau terikantera ini bisa langsung dikasihkan makan Jangan banyak-banyak Tidak paling sekali kasih ke kelinci itu satu helai saja atau maksimal dua helai Bisa untuk cemilan gitu ya intinya Selain perikantera kita juga menanam Yang namanya kelor Ini daun kelor ya Biasa buat istilah Dunia tak selebar daun kelor Nah ini kenapa? Karena daun kelor ini kecil Nah daun kelor ini Bisa untuk menetralisir Pencernaan kelinci Atau pas kelinci Itu melahirkan Setelah melahirkan Biar susunya banyak Air susunya banyak Bisa juga dikasih Daun kelor ini ya Nah selain kelor Saya juga menanam daun katuk Nah ini daun katuk juga Untuk menambah Air susu Ibunya kelinci Setelah melahirkan Biasanya saya kasih daun katuk seperti ini Biar air susunya Itu banyak Ada daun kelor Dan daun katuk Ini juga ada lagi Ini saya nanam Pepaya Pohon pepaya Ini kalau misalkan Mencret Napsu makan kurang Itu ini bisa dikasihkan ya Daun pepaya ini bisa dikasihkan ke kelinci Ini juga ya Selain itu saya juga menanam Pohon pisang Nah ini pohon pisang Kalau misalkan Kelincinya mencret Itu peletnya Itu saya Tidak kasihkan Kelincinya Saya kasih Daun pepak Daun ini Daun pisang Sama Ditambah daun pepaya Setelah nanti kotorannya normal kembali Itu baru Kita kasih pelet kembali Nah ini yang sudah besar Mohon pisangnya Misalkan mau memelihara kelinci Mungkin tadi itu beberapa pohon yang perlu ditanam Paling tidak di sekeliling rumah kita Jadi kalau membutuhkan daun-daun tersebut Kita bisa langsung memetiknya Tidak perlu minta ke tetangga Tidak perlu minta ke tetangga gitu ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton